Intro Kling, Kling, Kling Widung kita Masukkan, siap, siap Haa Ber, ber, berkali-kali Ber, ciki, 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 ber, ciki, ciki, ber, ciki, ciki, ber, ber, ber Menjalani rutinitas latihan yang nyaris sama setiap hari tentu membuat para Capaska rentan mengalami stres Untuk sedikit menurunkan tensi latihan yang serius Hari ini pembina memberikan kesempatan bagi para Capaska untuk sedikit menghela nafas Outbound menjadi agenda menyenangkan yang tentu saja menjadi ajang melepas penat setelah menjalani sesi latihan yang keras Nah, saya pun tidak mau ketinggalan mencoba sensasi salah satu permainan Outbound Aduh, tapi ternyata umur tidak bohong Saya emang egois orangnya Di tangan dan juga kaki Umur gak bisa bohong ya Baru sampai sini saya udah Ngos-nosan Ini belum selesai ini, Kak? Belum Belum selesai Harus balik sini Hah? Balik kemana? Balik sini Balik badan? Ya, balik kemana Keren Apanya yang lurus, Kak? Senyum sumringah tersungging dari wajah-wajah muda ini Dengan semangat mereka menguji nyali dan kerjasama di enam pos yang disediakan fasilitator Setiap pos memiliki karakternya masing-masing Post, tiga middle infect, tiga low infect Jadi dari yang high, ada yang high, ada yang middle, dan ada yang low Kalau yang high infect, kita lebih ke adrenalin Keberanian dituntutkan bahwa saya yakin bisa, pasti bisa Terus ada yang middle, seperti tadi contohnya permainan traspol, itu modelnya middle infect Dia dituntut kerjasama tim juga, adrenalin juga, dan kepercayaan sesama tim untuk menyelesaikan masalah Terus kalau low infect itu lebih ke teamwork, kerjasama tim, terus disitu dituntut leadershipnya Leadershipnya juga harus ada, karena kalau mereka tidak kompak untuk menyelesaikan satu pekerjaan, mereka tidak akan bisa Salah satu yang menarik perhatian adalah esta football ini Permainan ini sesungguhnya menguji kerjasama dan kepemimpinan Setiap tim harus bekerjasama untuk memastikan bola pingpong ini tidak jatuh ke tanah Meski terlihat mudah, sejatinya permainan ini butuh kesabaran ekstra Contohnya game kita timing bomb, timing bomb itu harus satu suara Kita satu suara terus mengendalikan emosi Karena kalau semuanya bersuara atau semuanya punya pendapat masing-masing, game itu tidak akan selesai Walaupun 30 menit, tapi kalau mereka kompak, mereka satu suara, disitu ada leadernya Yang jaraknya 10 meter bisa diselesaikan dalam 10 menit bisa beres Atau ini, Flying Fox yang juga menjadi favorit para Capasca Sensasi meluncur di atas ketinggian ini jelas memaju adrenalin mereka Fani, tadi sebelumnya emang udah pernah nyobain Flying Fox? Iya, pernah sekali Jadi udah gak takut? Iya Udah nyobain apa aja dan mana yang paling seru menurut kamu? Yang ini yang paling seru Paling seru, kenapa? Karena tinggi sekali Makanya seru kalau diluncurkan ke bawah lagi Oke, nah kalau yang lain-lain kan ada beberapa pos nih kamu nyobain gitu ya Apa yang kira-kira kamu penasaran, pengen nyoba tuh yang mana? Yang paling pertama Paling pertama, apa tuh? Dari tali satu ke tali satu lagi jalan Jadi kakinya dipegang, tangannya pegang tali lagi terus langka Kamu sudah nyoba tadi? Sudah, tapi gugup Kenapa gugup? Karena udah lama gak coba Yang paling seru sih kayaknya Flying Fox tapi belum nyobain Soalnya rame tuh dari atas juga Seneng sama mau fokus refreshing dulu Soalnya kan kemarin capek jadi mau fokus istirahat dulu sama seneng-seneng sama temen Two-line bridge Tadi gimana seru gak? Seru banget kak, sangat menantang adrenalin banget Ya deg-degan sih kak, karena sedikit agak tinggi dia Oke, sebelumnya pernah nyobain yang mirip-mirip dengan ini atau lebih? Siap mirip dengan ini Di waktu di Banyuwangi Siapa kita? Beruang Dan untuk memompas semangat setiap tim juga harus menciptakan yel-yel unik Kreativitas ini menjadi perhatian dan poin yang dinilai oleh pembina Menjadi capaska harus siap untuk dinilai dalam segala aspek Outbound tidak hanya sekedar menjadi ajang rekreasi para capaska Dominasi ego yang wajib dikikis membuat mereka harus bisa bekerja sama dengan rekan-rekan seperjuang lain-lain Kalau kaitannya dengan Outbound ini kita ingin harapan kita setelah Outbound ini mereka lebih merasakan Lebih merasakan satu dengan yang lainnya Artinya tidak lulu gue-gue yang tadi Jadi walaupun aneh dari Gorontalo, walaupun aneh dari Jakarta, walaupun aneh dari Kalimantan Tetap satu, yaitu Indonesia Raya Merah Putih yang 17 nanti Menyatukan energi pemuda dengan beragam latar belakang tentu tak mudah Namun menjadi sebuah keniscayaan Perlahan tapi pasti, ke-68 duta daerah ini mulai dekat satu sama lain Enak, semangat, terus kayak udah kenal juga sama teman-teman walaupun masih sebagian Yang puter-puterannya kayak lumayan lah Terus kayak ya semangat aja gitu Kayak hari minggu ada Outbound Terus besok minggu depannya kayak lanjut lagi latihan full Jadi kayak ya semangat semua Kalau sekarang sih sudah mulai menyesuaikan Soalnya kalau baru sehari dua hari tuh masih kayak canggung sama teman-teman Tapi sekarang sudah mulai akrab, sudah mulai bercanda Sudah mulai ngomong, sudah kadang mulai curhat-curhatan juga sama teman sekamar Oh gitu, teman-teman sekamarnya dari mana? Dari Jawa Barat Mereka tak menampik, sudah ada kerinduan mendalam kepada keluarga dan sahabat di kampung halaman Meski tak saling berkabar, doa dan dukungan keluarga tentu menjadi sumber energi capaskal Untuk bertahan selama masa pelatihan Ada makanan yang kamu kangenin? Ada Apa? Masakan mama Masakan mama Lumayan susah tapi akhirnya bisa Karena susah menyesuaikan bahasa kak Bahasa? Iya, karena berbeda-beda Bilang mama papa berdua terus PFA ini bisa jadi lebih baik lagi Mau kejar apa nanti di pasukan? Maksudnya kamu ngincar apa? Keinginannya baki, tapi ya kalau Tuhan keindaki Udah kangen rumah? Ya kangen lah kak, namanya juga Tapi saya berusaha untuk tidak mengingat karena fokus kepada pengibaran dulu Nanti kalau udah selesai udah kangen-kangenan gitu aja Kangen pacar? Siap tidak Punya pacar gak? Punya Salam dong ke pacarnya? Ya buat yang di rumah hati-hati aja ya Jaga hatinya Bagi sebagian remaja menjadi pasukan pengibar bendera pusaka paski berakan nasional menjadi sebuah impian Menariknya, mimpi ini tak perlu melihat status sosial Paski beraka hanya melihat mereka yang disiplin, bekerja keras dan beruntung Mungkin inilah yang juga dirasakan oleh Muhammad Ikhlasul Imam Remaja berusia 16 tahun Capaska asal Musa Tenggara Barat Baginya menjadi paski beraka adalah impian masa kecil yang harus ia kejar Imam begitu ia akrab di Sapa tak pernah membayangkan bahwa mimpi masa kecilnya kini menjadi kenyataan Mustihin ayah Imam yang juga seorang penjaga sekolah berperan besar dalam menempa mental putranya agar menjadi pemuda yang tangguh Sang ayah sering mengajak Imam untuk ikut bekerja menjaga sekolah Ikut bapak kerja Gimana waktu diajak kerja sama bapak? Ya, biasa-biasa aja Enggak minder, enggak sama sekali Ya, tetap bangga Kebiasaan Mustihin membawa putranya menjaga sekolah kini berbuah manis Imam berhasil menyisihkan ratusan remaja lain di NTB dan menjadi kebanggaan sekolahnya SMA Negeri 1 Labuhan Najib Kesehariannya bapak latihnya seperti apa nih pak? Disiplin Disiplin ya Saya jarang kasih keluar juga Orangnya Penurut Penurut ya? Enggak kayak naik Kalau dimarah enggak Enggak ada suaranya yang apa namanya pak? Keras Enggak melalang Enggak ada Diam sudah Bapak Maaf kerja malamnya di Ini Untuk menjaga sekolah ya? Iya Kalau adik ini selalu ikut gak pak? Ikut ya pak Ikut ya? Itu sejak kapan bawa ikut pak? Sejak Pasar dosente saya bawa ikut Pasar dosente? Ya Paginya saya bawa pulang subuh-subuh Setelah sholat subuh saya bawa pulang ke rumah Berada jauh dari keluarga dan teman-teman tanpa saling berkabar membuat imam Yang bercita-cita masuk akademi militer ini Harus mengafirmasi diri sendiri Saya menjalani karantina dengan hati yang tulus dan ilas Kalau kita tidak melakukannya dengan hati yang tulus dan ilas Maka selalu kepikiran di rumah orang tua, teman-teman gitu Iya kalau seminggu itu terasa kangen Tapi setelah itu rasanya udah agak hilang Iya biasa Menjalani sepekan masa pelatihan yang menguras fisik dan mental Toh membuat imam tak ciut nyari Mandat ini harus ia jalani sepenuh hati Sebenarnya saya tidak target sedikitpun Soalnya saya sudah siap dari kampung halaman Saat kita makan wajib itu beda, sangat beda kalau di rumah Awalnya sih agak ya kaget Soalnya baru pertama kali disuruh makan Dipaksa sampai Dan harus habis Waktunya juga cukup terbatas Kalau latihan fisik tidak terlalu berat menurut saya Udah biasa mungkin Kalau yang tidak terbiasa mungkin ada yang kaget Buktinya ada yang sakit 6 kemarin Capaskap putra dari seluruh pelosok negeri tentu berambisi mengisi posisi sentral Sebagai pembentang maupun pengibar Begitu pula dengan imam Namun ia menyadari Butuh perjuangan berkali lipat untuk bisa mengemban tugas berat itu Buat orang tua di rumah doakan imam supaya imam dapat di posisi danpok 8 Atau tidak di posisi pembentang bendera pusaka Oke berarti posisi yang imam incar apa tadi? Pembentang sama danpok Sebenarnya saya tidak minder sama sekali Soalnya saya mengikuti pesan dari pelatih saya Pak Yani Biarpun mereka boardinya bagus-bagus tapi tunjukkan yang terbaik Kisah imam dan 67 pejuang muda lainnya ini menjadi sebuah refleksi Bahwa mimpi adalah milik mereka yang berani mewujudkannya Menjalani masa dikelat yang panjang ditambah lagi dengan latihan fisik yang melelahkan membuat asupan makanan capasca ini harus betul-betul dijaga Mulai dari varian makanannya hingga makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi Urusan makanan tak boleh main-main Asuman gizi bagi para capasca harus ditakar dan diatur seimbang Ini yang membuat pihak catering harus pandai-pandai mengolah varian makanan agar tetap nikmat namun memenuhi standar gizi capasca Ya makanan pedas dan bersantan memang pantang untuk dikonsumsi capasca Hal ini jelas beralasan karena jenis makanan tersebut bisa mempengaruhi kondisi pencernaan mereka Selamat pagi Ibu dengan Ibu Jasmadi betul saya Mila dari CNN Oh iya Ibu Jasmadi Saya pengen tahu sih Ibu Ibu Jasmadi ini sudah berapa lama kemudian menghandle catering untuk anak-anak paski beraka 15 tahun angkatan Wow Ke 15 hari ini Tahun ini lumayan Ya 15 tahun Kalau buah tuh ada harus macam-macam gak sih Ibu atau cuma satu atau dua atau tiga Harus macam-macam harus ganti dan yang berair seperti salak ini gak boleh mbak Oh gitu Ya takut nanti buang airnya susah Aktivitas capasca yang didominasi kegiatan fisik membuat asupan gizi mereka harus memenuhi tiga unsur utama Yakni karbohidrat, protein, dan lemak Konsumsi vitamin juga tidak boleh diabaikan Biasanya sih kita tetap perbandingannya tuh yang sudah pakem ya Kalau karbohidrat itu 30-40 proteinnya 15-25 Jadi dibaginya memang di tiga makanan utama itu dan dua makanan selingan Jadi kalau untuk cemilannya itu biasanya mengikuti Jadi kalau misalkan di pagi hari karbonnya udah berapa kilokalori berapa persen nanti selingannya dimasukkan Paling kita cegah supaya jangan terlalu pedas, jangan terlalu asam, jangan terlalu berlemak Karena kita tahu jenis-jenis makanan ini bisa memicu dispepsia namanya atau mahnya gambung Karena akan terjadi peningkatan asam lambung Sementara kita tahu kalau misalkan capasca ini mengalami peningkatan asam lambung bisa mengaruh terhadap latihannya Kalau untuk vitamin dok, berapa kali sih mereka konsumsi setiap hari? Kita berikan satu kali sehari, di pagi hari setelah makan Hitungan kalori harian mereka pun juga harus dihitung Mengikuti berat badan rata-rata dan aktivitas fisik mereka Kita bandingkan dengan berat badan mereka rata-rata Biasanya 2.000 sampai 2.500 kalori yang disediakan Dan ini dibagi dengan 5 makanan, 3 makanan utama dan 2 makanan selingan diantaranya Tidak hanya varian dan rasa makanan yang harus lolos spesifikasi Kondisi dapur penyedia jasa catering juga harus sesuai standar Kemenpora sebagai penanggung jawab Aduh, baunya ini sudah seng, enak banget Ayo Bu, silahkan Empat masak bimbang, jelek tapi bersih loh Iya, ini juga yang jadi perhatian saya Sini Bu, bersih Bersih, bersih banget Dan memang harus begitu ya Bu? Kita dikontrol dari tim dokter, dokter kesehatan Terus dari garnison, itu juga ngontrol Setiap hari? Dua hari sekali dikontrol juga Tidak ada kata istirahat di dapur Setiap saat selama 24 jam Dapur ini harus menyuplai 3 kali makan besar dan berbagai makanan selingan bagi para Capaska, pembina dan pelatih Begini skema menu hariannya Pagi hari, seusai olahraga Capaska harus mengonsumsi segelas susu hangat dan sebutir telur ayam kampung Di susul sarapan pagi Sekitar pukul 10 pagi saat jeda latihan Capaska harus kembali mengisi perut dengan ekstra foodie berupa teh manis dan 2 jenis snack Dilanjut dengan makan siang Sore hari mereka juga kembali mengonsumsi makanan selingan dan malamnya mereka menutup dengan makan malam Varian menu juga diatur Dalam 1 kali sesi makan besar Capaska harus mengonsumsi nasi, sayur yang harus berkuah dan 2 jenis lauk serta buah Ini ada tempe dibikin apa tempenya? Ini mau dibikin orek tempenya Nah ini jahe Nah ini yang tadi disampaikan sama Ibu Jas juga ya Ini ada kencur Eh bener gak sih? Ini kencur Ini jahe Untuk dikasih ke lapangan Nah ini jahe kita bikin wedang Kalo kencurnya dimakan langsung aja gitu? Ya langsung dimakan Semua anak-anak atau? Oh enggak Ini buat pelatih Oh Jadi kencurnya untuk pelatih Kalo yang jahe ini Ya ini untuk semua Untuk semua ya Konsumsi makanan yang beragam dan tidak sedikit membuat Capaska harus menyesuaikan diri Apalagi pantang untuk membuang makanan Jadi sebaik apapun makanan yang dihidangkan di depan mata harus mereka habiskan Jika ada yang tak sanggup menghabiskan Maka makanan harus dibagi kepada rekan lainnya sampai tak bersisa Ya Hari Hari ini Bidang berduaan Dan Depan habiskan ya Kalo masalah makanannya enak Pasti enak kak Cuma itu Dikit kebanyakan Agak Agak mal juga Ya Tapi sejauh ini Eee aman ya? Siap aman gak ada Siap tidak ada Selama ini mak Menu apa yang paling kamu suka Dari hari pertama sampai sekarang? Menu yang paling saya suka Sob brokoli ya kak Sob brokoli Karena saya suka sayuran Masih Lumayan agak susah sih ya Kayak Kan itu Porsinya kayak Udah empat orang Pas disediain Terus kayak Harus bagi rata gitu Kayak sama bagian Jadi kayak Porsi cowok sama cewek kan agak beda kak Terus kayak Penuh Penuh gitu Pokoknya Ya gak apa-apalah Mending Terpenuhi gitu Berarti di awal-awal Masih ngerasa agak susah untuk makan banyak Tapi sekarang gimana? Udah mulai ada perubahan belum? Udah mulai Udah mulai Udah mulai Selama masa diklat Artinya para Capasca harus menahan hasrat menyantap makanan kesukaan mereka Hingga nanti selesai bertugas di istana Bagi Miko, Capasca asal Jawa Timur ini Sambal adalah makanan yang ia hidupkan Yang saya kangen sambal itu kak Gak ada sambal kak Gak ada sambal kak Soalnya biar jaga fisik aja kesehatannya Kalau makan sambal kan di lambung tuh agak panas juga Perih gitu Perbedaan yang dibawa para pemuda harapan bangsa ini adalah sebuah keindahan Namun, mengawal Bhinneka Tunggal Ika adalah tugas bersama Dari meja makan kita belajar Bahwa kebersamaan dan saling berbagi adalah kekuatan untuk melanjutkan perjuangan Saya mauCollami Berhantini Sepernuh Sayang Kelagi Vier Dari Dari Terima kasih.